Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku Kali ini aku akan membahas land-up Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta Dalam lanjutan BRI Liga 1 Pekan ke-22 mengerikan 6 pemain asing Persebaya diturunkan Oke guys, sebelum ke pembahasan langkah Baiknya kalian semua harus tekan like, subscribe, and comment, dan share sebanyak-banyaknya Agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Abilku Silahkan tekan subscribe dan jangan lupa untuk tekan loncengnya Dan berikut land-up Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Liga 1 Pekan ke-22 Ini dia jadwal pertandingannya Dan berikut jadwal pertandingan antara Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta Yang akan bermain pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 Pukul 15.00 waktu Indonesia bagian berat Live di Indosiar atau video.com Dan akan bermain di Stadion Kelora Utama Bung Tomo Dan berikut kelas men sementara BRI Liga 1 Pekan ke-22 23 antara Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya Dimana Persebaya menempati posisi 14 kelas men dengan mengumpulkan 23 poin Sementara itu Persija Jakarta ada di posisi 9 kelas men dengan mengumpulkan saat ini 28 poin Dan berikut hasil pertandingan terakhir Persebaya Yaitu Persebaya berhadapan dengan Rans Nusantara yang berakhir dengan skor 0-0 Dalam pertandingan Persebaya vs Rans Nusantara tidak ada satu pun gol Yang didapatkan oleh kedua tim Maupun Persebaya ataupun Rans Nusantara FC Dan berikut hasil pertandingan terakhir Persija Jakarta Yaitu Persija Jakarta vs Persita Tangerang yang berakhir dengan skor 1-1 Gol Persija Jakarta dicetak oleh Maji Gajos di menit 67 Sedangkan gol Persita Tangerang dicetak oleh Evidal di menit 74 Dan berikut line-up Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta 6 pemain asing diturunkan Ini dia line-up Persebaya Surabaya Di posisi penjaga gawang utama ada Hernando Ari Usia 21 tahun tinggi badan 177 cm Selanjutnya ada pemain asal Serbia Yaitu pemain belakang Dusan Stefanovic Usia 26 tahun tinggi badan 186 cm Berikutnya masih di posisi pemain belakang ada Arief Catur Usia 23 tahun tinggi badan 169 cm Asal negara Indonesia Berikutnya masih di posisi pemain belakang Yaitu ada pemain baru Persebaya Surabaya Yaitu Jan Victor Posisi pemain belakang Berikutnya masih di pemain belakang ada Reva Adi Utama Usia 26 tahun tinggi badan 177 cm Asal negara Indonesia Di posisi pemain depan atau gelandang Ada Mohamad Iqbal Usia 22 tahun Berikutnya ada pemain tengah Ada So Yu Yong Usia 29 tahun tinggi badan 171 cm Asal negara Singapura Masih posisi pemain tengah ada Andre Octaviansa Usia 20 tahun tinggi 160 cm Asal negara Indonesia Di posisi pemain depan kanan ada Bruno Moreira Usia 24 tahun tinggi badan 178 cm Asal negara Brazil Di posisi pemain depan tengah Ada pemain baru Persebaya Surabaya Yaitu Paulo Henrique Yang telah resmi merapat ke Persebaya Surabaya Di posisi pemain depan kiri ada Robson Duarte Akan mensupport Henrique dan Bruno Moreira Oke guys Itu tadi line-up Persebaya Oke guys Itu tadi line-up Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta Dalam lanjutan BRI Liga 1 Pekan ke-22 Mengerikan 6 pemain asing Persebaya diturunkan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen Dan share sebanyak-banyak ya Terima kasih banyak Terima kasih